Intro Ya pemirsa kita masih di Gen 1 Ada apa disini? Ada eksis di sekolah Masih bersama saya Dina Uni dan pasti ya kali ini Dina gak sendirian Karena kali ini Dina bersama Waka Humas Atau Humas dari SMK Negeri 2 Tuban Kali ini ada Ibu Nini Selamat sore Ibu Nini apa kabarnya? Alhamdulillah selamat sore Mbak Dina Semoga pemirsa BPS juga kondisinya bahagia seperti kamu saat ini Semoga saja seperti itu ya Nah Ibu Nini karena kan kita kali ini berkesempatan untuk hadir di Tuban Dan kita berkesempatan dan sudah diberikan izin Untuk bisa mengadakan kegiatan di SMK Negeri 2 Tuban Nah kita juga pengen tahu nih Ibu sejarah berdirinya sekolah ini seperti apa sih Ibu singkat cerita saja Baik Mbak Dina dan untuk Anda pemirsa WSMK Negeri 2 Tuban yang saat ini berlokasi di Jalan Profesor Muhammad Yamin SMK Negeri 2 Tuban ini dimulai dari berdirinya dulu itu bermula sebagai sekolah guru Jadi sekolah pendidikan guru yang kita tahu sebagai SPG Kemudian perjalanan berikutnya menjadi semia Dan selanjutnya sampai saat ini kita menjadi SMK Negeri 2 Tuban Dengan beberapa program keahlian yang tergabung di dalam dua rumpun Yaitu bisnis manajemen dan pariwisata Untuk bismen terdiri dari OTKP Kemudian akuntansi keuangan dan lembaga Dan bisnis daring dan pemasaran Kemudian untuk pariwisata terdiri dari Tata Boga dan Tata Busana Begitu secara singkat sejarah dari SMK Negeri 2 Tuban ya Bu Yana Ini saya dengar dari SMK Negeri 2 Tuban ini kan banyak sekali nih Bu prestasinya Sebenarnya prestasi yang diraih di sekolah ini apa sih Bu Di bidang apa aja terus apa aja kejuaraan yang pernah diikuti di Indonesia Baik kami memang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh peserta didik kami Yang sesungguhnya ketika kita menghadapi mereka Sesungguhnya kan menghadapi belahan jiwa sendiri gitu ya mbak ya Nah sehingga kita memberikan kesempatan kepada anak-anak Untuk senantiasa bisa menggali potensi yang mereka miliki Selain mereka harus apa namanya menyelesaikan program pembelajaran di SMK Negeri 2 Tuban Nah karena ada kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik kami inilah Maka akhirnya mereka banyak yang berprestasi Baik itu di bidang olahraga, di bidang seni maupun di bidang akademik Nah yang membanggakan 2 tahun yang lalu kami betul-betul merasa sangat-sangat berbahagia sekali Ketika ada peserta didik kami yang mampu meraih prestasi tingkat nasional Yakni debat bahasa Indonesia Kemudian sampai sekarang ini kebiasaan atau prestasi ini menjadi motivasi tersendiri bagi adik tingkatnya Sehingga mereka tetap mempertahankan untuk bisa meraih prestasi terbaik Di dalam debat bahasa Indonesia yang kemudian diikuti dengan debat bahasa Inggris Kemudian di bidang seni karena memang SMK 2 Tuban ini adalah mayoritas peserta didiknya perempuan Sehingga kelihatannya di bidang seni pun kita menjadi dominan sekali Salah satu diantaranya adalah seni tari Karena memang kami memiliki guru-guru yang sangat kompeten di dalam bidangnya Sehingga seni tari pun menjadi hal yang sangat luar biasa di sekolah kami untuk dikembangkan Dan baru-baru ini pada saat peringatan hari jadi Kabupaten Tuban Kita pun juga meraih juara satu dalam seni tari ini Kemudian di olahraga, di bidang olahraga Hampir semua cabang olahraga kita mendapatkan kesempatan untuk meraih kejuaraan Nah ini dibuktikan yang baru-baru ini ada di sebelah kami ini adalah Bupati Kap Ini ya kita memperoleh biala bergilir dan ini sudah 2 tahun berturut-turut menjadi milik SMK Harapan kami selamanya berada di sini Jadi kemudian ada futsal dan seterusnya, voli dan seterusnya Ini semuanya menjadi prestasi bagi anak-anak kami Sehingga memang kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan kompetensi yang mereka miliki Ini mendapatkan kesempatan seluas-luasnya di SMK Negeri 2 Tuban Apalagi Kepala Sekolah kami, Bapak Dr. Andes Mujiona MPD Ini senantiasa mendorong kepada seluruh guru-guru Untuk bisa menumbuh kembangkan semangat anak Sehingga anak menjadi perprestasi Luar biasa banyaknya prestasi yang diraya oleh SMK Negeri 2 Tuban kali ini Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Nini tadi Bahwa di belakang itu adalah piala yang baru saja didapatkan ya Ibu Yang terbaru di 2018 Luar biasa, ini sudah 2 tahun berturut-turut menjadi milik SMK Negeri 2 Tuban Dan harapannya nanti supaya lebih banyak lagi prestasi yang dihasilkan Barangkali ada beberapa bidang yang belum berprestasi Mungkin nanti di tahun berikutnya 2019 bisa lebih berprestasi lagi Nah ini ngomong-ngomong tentang prestasi kan Pastinya juga diusahakan, diupayakan juga dari pihak sekolah Dan juga dari siswa sendiri ya kan Ibu ya Nah dari siswa sendiri ini sebenarnya Berapa banyak sih siswa dari SMK Negeri 2 ini Ibu? Karena kan banyak jurusan juga ya di sini Baik, SMK Negeri 2 Tuban ini Yang karena terdiri dari beberapa jurusan tadi Yang sudah saya sampaikan di awal Kita sekitar 1.800an Pak ya Di peserta didik kami di SMK Negeri 2 Tuban Dan seperti yang sudah saya sampaikan Mayoritas mereka adalah perempuan Karena memang jurusan-jurusan itu memang untuk para perempuan Tetapi sesungguhnya bukan menutup kemungkinan Bagi anak laki-laki ya Untuk bisa berbelajar di sini Karena sesungguhnya mereka memiliki kesempatan yang sama Jadi tidak aneh misalnya Kalau di Tata Boga ada anak laki-laki itu justru lebih baik Di dalam Tata Busana kita juga ada Murid atau siswa laki-laki Mbak Dan ini justru menjadi sangat luar biasa Ketika dia berhasil untuk merancang pakaian Yang kemarin baru saja diadakan di UNIRO ya Di Universitas Pergulan Tinggi yang ada di Kabupaten Tuban ini Untuk Lomba Rancang Busana untuk Daur Ulang Nah kebetulan kami juga mendapatkan juara 1 Dan ini kebetulan adalah peserta didik yang laki-laki ini Sehingga harapan kami ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk berprestasi ini Pada saat mereka sudah selesai berproses di SMK Negeri 2 Tuban Harapan kami Ini yang merupakan revitalisasi dari program kerja kami Adalah bahwa anak-anak itu tidak lagi mencari pekerjaan Tetapi pekerjaan lah yang mencari anak-anak kami Ini harapan kami Sekaligus mereka bisa mandiri Banyak sekali siswa ataupun juga siswi Tapi kebanyakan siswi yang ada di SMK Negeri 2 kali ini ya Bu ya Baik sebelum kita berpisah nih Bu Apa sih kesannya yang ada di benak Ibu ketika mendengar kata Gen 1 Atau tentang program Gen 1 yang datang ke sekolah-sekolah ini Ya untuk program Gen 1 ini saya bisa sampaikan acung cumpol yang baik ini ya Acung cumpolnya dua ini mbak ya Karena memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah ya Untuk menunjukkan prestasinya Sekaligus ini kan nantinya bisa memotivasi anak-anak Untuk bisa berprestasi Dan untuk itu saya harapkan Gen 1 top Gen 1 top banget Terima kasih Ibu Nini atas waktunya Dan pastinya itu ngobrol-ngobrol saya bersama Ibu Nini Yang jelas jangan kemana-mana Tetap saksikan terus Gen 1 Ada apa di sini? Ada aksis di sekolah Yeay kita masih di Gen 1 Ada aksis di sekolah Baiklah Pastinya juga masih bareng sama saya Dina Uni Dan sekarang kita akan masuk di quiz aksis Pintar Boleh gak sih tepuk tangan dulu Buat para peserta kita Ini dia Luar biasa Siswi-siswi yang cantik-cantik Yang pastinya juga pintar-pintar Baiklah Are you ready guys? Siap Kalau begitu saya akan kasih pertanyaannya Pertanyaannya cukup susah kali ini Pertanyaannya adalah Manakah kesenian berikut yang berasal dari Tuban? Ya simak ya A. Tari Rondo Songo B. Kesenian Sandur C. Caping Nganca Atau D. Ketopra Jawabannya 3, 2, 1 Oke Silahkan mundur Silahkan mundur Kamu tereliminasi Kamu tereliminasi Ya silahkan mundur Terus Boleh diangkat tinggi-tinggi Kamu mundur Tereliminasi Kamu juga tereliminasi Mundur dulu Mundur Oke Siap Dan jawabannya adalah B. Kesenian Sandur Silahkan yang menjawab selain B Mundur Tereliminasi Tereliminasi Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah Jenis batuan terkeras adalah A. Batu gunung B. Kerikil C. Marmer Atau D. Berlian Sudah? Sudah ya? Jawabannya adalah D. Berlian Berlian Coba Yang jawab A B. C Silahkan Silahkan melipir ke kampung halaman Yang jawabannya D Yang jawabannya D Yang wala Sudah siap ya Tinggal 5 besar Kali ini pertanyaannya adalah Teropong yang digunakan pada kapal selam adalah Saya ulangi pertanyaannya adalah Teropong yang digunakan pada kapal selam adalah A. Teleskop A. Teleskop B. Stetoskop C. Periskop Atau D. Submarinkop Silahkan gak boleh toleh kanan kiri Gak boleh toleh kanan kiri Lihat ke depan Fokus Silahkan angkat jawabannya Silahkan Teropong yang digunakan pada kapal selam adalah Teleskop B. Stetoskop C. Periskop Atau D. Submarinkop Jawabannya adalah C. Periskop Yang tiga kesana dulu Yang tiga kesana dulu Ikut masnya dulu Jangan jauh-jauh Yang tiga Ikut masnya dulu Jangan jauh-jauh ya Vlog Adalah Singkatan dari Vlog Adalah singkatan dari A. Video blogging B. Video login C. Video logo Atau D. Video legos Jawabannya adalah Jawabannya yang mana kira-kira A. Atau B Jawabannya adalah Video blogging Yeay Oke Aduh Kamu Emang ada video login Emangnya kamu mau login kemana Youtube Apa dimana Ya Perebutan juara tiga Yang kedua sana Silahkan kesana Silahkan kamu juara satu ya Kamu juara dua Sebelah sana Oke Siap ya Ini perebutan juara tiga Dapat seratus ribu Siap Siapakah penemu teori relatifitas Siapakah penemu teori relatifitas A. Michael Faraday B. Albert Einstein C. Stephen Hawking Atau D. William Shakespeare Tiga 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 Dua Dua Satu Silahkan diangkat jawabannya Jawabannya adalah B. Albert Einstein Selamat Terima kasih Sudah berpartisipasi Terima kasih Juara tiga Juara tiga Juara tiga Juara tiga Paling kiri Juara dua Di tengah Juara dua Sini Juara satu Sebelah Kanan Sini Sini Geser 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 Sini Sudah Terima kasih Tos dulu dong kita Padahal ini terima kasih banyak ya Terima kasih Terima kasih Baiklah Baru saja kita menyaksikan Untuk acara Quiz Exist Pintar Nah nanti kita juga bakal ada Gestar Yaitu ada Stand Up Comedy Yang nantinya juga Akan kita tampilkan disini Tapi sebelum itu Jangan kemana-mana dulu Tetap di Gen 1 Bersama BBS TV Jangan lupa like, share, dan subscribe